Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ek tradisi channel dimanapun kalian berada Selamat bertemu kembali dengan kami di ek tradisi misteri Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horror yang terjadi Di daerah Ciamis dan kisah nyata horror ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf Dan seperti apa ceritanya tetap di ek tradisi misteri Selamat mendengarkan Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu Dan kisah nyata ini dialami Yusuf di salah satu perkampungan di Jawa Barat Ali, Yusuf, dan Nijam adalah tiga sahabat yang bertemu saat mondok di salah satu pesantren di Jawa Barat pula Nijam sendiri berasal dari daerah Garut Yusuf berasal dari Karawang Dan Ali sendiri berasal dari Ciamis Usia Ari waktu itu 16 tahun Yusuf 16 tahun Dan Nijam 15 tahun Tiga sahabat ini sangatlah akrab satu sama lain Mereka seolah tidak bisa dipisahkan Pada suatu hari Ari mengajak Yusuf dan Nijam meliburan ke kampungnya yang ada di pelosok Ciamis Yusuf dan Nijam pun antusias sekali Untuk menghabiskan liburannya yang hanya tiga hari itu Di kampung Ari yaitu di Ciamis Dari pondok ke kampungnya Ari memakan satu jam perjalanan Menggunakan kendaraan umum Setelah berkemas Mereka pun berangkat Dan singkat cerita sekitar jam 12 siang Mereka pun sudah sampai ke tempat yang dituju Yaitu Ciamis Setelah turun dari mobil angkutan Mereka pun berjalan Menyusuri jalan setapak Melewati pesawahan yang terhampar Sangat puas Lalu mereka pun menyeberangi jembatan Bambu Di atas sungai yang tidak terlalu luas Selang beberapa menit Mereka pun sampai ke tempat yang dituju Yaitu rumahnya orang tuanya Ari Rumahnya Ari berbentuk duduk jendela Yang lumayan luas Di sisi kanan kiri juga belakang rumah tersebut Terdapat kebun singkong Kebun jagung Dan juga pohon besar lainnya Kedatangan mereka disambut dengan senangnya Oleh kedua orang tua Ari Bapak Ari yang bernama Pangkos Berusia sekitaran 50 tahunan Dan ibunya bernama Bu Yati Berusia sekitar 45 tahun Keduanya sangat ramah Membuat Yusuf dan Nijam sangat nyaman Ngobrol bersama Pangkos dan juga Bu Yati Sekitar jam 4 sore setelah istirahat Mereka solat asar Lalu Ari mengajak Yusuf dan Nijam Mandi ke air pancuran Yang letaknya lumayan jauh dari rumahnya Air pancuran tersebut Seperti kolam Kalau orang Sunda disebut kulah Dan di kulah tersebut Terdapat batu-batu yang besar Dan airnya Keluar dari akar-akar pohon Yang cukup besar Semua warga yang tidak terlalu banyak itu Biasanya mandi, nyuci Dan mengambil air buat minum sehari-haripun Di kulah tersebut Singkat cerita Ari, Yusuf, dan Nijam pun mandi Di kulah tersebut Sambil berbincang-bincang Dan tiba-tiba Yusuf berkata Dek, mau mandi? Ayo bareng Ucap Yusuf Sambil melihat ke arah anak kecil Yang sedang berdiri di dekat kulah Otomatis Ari dan Nijam pun melihat sekeliling Kamu ngomong sama siapa, Sub? Ucap Ari dan Nijam heran Itu Tadi ada anak kecil mau mandi Tapi kemana dia? Ucap Yusuf Sambil melihat-lihat ke setiap arah Namun si anak itu sudah tidak ada Mungkin balik lagi karena malu Pikir Yusuf Singkat cerita Setelah selesai mandi Mereka pun segera pulang Karena hari sudah mulai gelap Sesampainya di rumah Ari dan Nijam langsung masuk ke rumah Sedangkan Yusuf Matanya tertuju ke ayunan Yang ada di samping rumah Yusuf pun mendekati ayunan tersebut Yang sudah berdebu Seolah sudah lama tidak dipakai Tapi ayunan itu masih terlihat kokoh Tali ayunan itu dari rantai besi Sedangkan alas duduknya seperti dari kayu jati Dan Yusuf pun mencoba duduk di ayunan tersebut Namun Yusuf pun segera Yusuf pun duduk di kursi bambu Yang ada di teras rumah tersebut Suasana temaram dari cahaya bulan Seolah menambah sunyi dan sepi di kampung tersebut Yang terdengar hanya suara binatang malam Jangkrik dan juga burung hantu bersahutan Sehingga mata mereka tidak bisa lama-lama terbuka Dan hanya rasa kantuk yang menggelayut di mata Setelah sholat isya Ari, Yusuf, dan Nijam pun segera masuk ke kamar Untuk segera tidur Begitupun Pak Ngkos dan Bu Yati Sebelum tidur Ari, Yusuf, dan Nijam pun berbincang-bincang sambil tiduran Dan beberapa saat kemudian mereka pun terlelap Sekitar jam 12 malam Yusuf terbangun Karena mendengar suara kaki anak kecil yang berlarian Di ruang tengah Suara Anak kecil lari seolah keluar masuk rumah Dan berkali-kali berkeliling ke samping dan belakang rumah Lalu suara kaki itu masuk lagi ke dalam rumah Dan suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamar Yusuf mencoba menoleh ke arah pintu yang terbuka Dan hanya ditutupi gorden Namun Karena gelap gulita Yusuf tidak bisa melihat apapun Karena memang Kalau mau tidur orang tua Ari selalu memadamkan lampu Lalu Yusuf pun kembali tidur Dan lagi-lagi suara kaki itu berjalan seolah berlarian di ruang tengah Beberapa saat kemudian Yusuf mendengar percakapan pelan Dari Pak Ngkos dan Ibu Yati Nak Ini sudah malam Kamu tidur ya Ucap Pak Ngkos Iya nak Ibu dan bapamu mau istirahat Ucap Bu Yati Mendengar percakapan pelan itu Yusuf pun berusaha Mengintip dari balik korden Karena Yusuf merasakan penasaran Orang tuanya Ari sedang berbicara Dan menasehati siapa Yusuf pun terus memperhatikan orang tua Ari yang sedang berdiri ke arah jendela yang terbuka Dan seolah Sedang berbicara dengan seseorang Namun karena gelap gulita Yusuf tidak melihat siapapun selain orang tuanya Ari Dan Yusuf pun meneruskan tidurnya Dan sekitar jam 5 subuh Yusuf kembali terbangun Karena mendengar percakapan Pak Ngkos dan Bu Yati Dan juga Ari di dapur Ari Siapa yang main ayunan kemarin Tanya Pak Ngkos Tidak ada yang main ayunan Pak Jawab Ari Tapi kenapa adikmu marah Ucap Pak Ngkos lagi Mendengar perbincangan itu Yusuf kaget Karena kemarin Yusuf duduk di ayunan tersebut Lalu kenapa adiknya Ari marah Dan siapa adiknya Ari Karena selama kenal Ari bilang dia anak tunggal Dan tidak punya adik Ataupun kakak Lalu adiknya Ari yang mana Dan tinggal di mana Pikir Yusuf dalam kebingungan Namun Yusuf tidak berani bertanya kepada Ari Tentang adiknya Ari tersebut Singkat cerita Sekitar jam 7 pagi Pak Ngkos dan Bu Yati Seperti biasa pergi ke sawah Namun sebelum pergi Bu Yati menyuruh Ari Yusuf dan Nijam makan Yang sudah disediakan di ruang tengah Selesai makan Ari dan Nijam pergi mandi Namun Yusuf memilih diam di rumah Dan tidak ikut Ari dan Nijam untuk mandi Setelah Ari dan Nijam pergi mandi Yusuf pun ke samping rumah Untuk melihat kembali ayunan Ada misteri apa di balik ayunan tersebut Pikir Yusuf penasaran Yusuf pun duduk di ayunan itu Sambil berkali-kali menggerakkan ayunan tersebut Ke depan dan ke belakang Lima menit Yusuf main ayunan Namun tidak ada hal aneh yang terjadi Yusuf pun kembali ke dalam rumah Dan tak berapa lama Ari dan Nijam pun datang Singkat cerita di malam berikutnya Sekitar jam sembilan malam Karena belum merasakan ngantuk Ari, Nijam, dan Yusuf duduk-duduk Di kursi bambu teras rumah Sambil makan jagung rebus Ari pun membawa lampu tempel Yang biasa dipasang di tengah rumah Dan dibawanya keluar Sementara Pangkos dan Bu Yati Sudah tidur dari jam delapan Ari, Nijam, Yusuf pun ngobrol Ngalor ngidul Sambil menikmati suasana malam Yang sangat hening dan sepi Suara jangkrik dari semak-semak Seolah menjadi musik alam Yang sudah jarang didengar Ari, Nijam, dan Yusuf Sangat menikmati suasana malam itu Mereka bercanda Nijam dan Yusuf pun menceritakan Suasana dan tradisi Di kampungnya masing-masing Kadang mereka pun menceritakan Kekonyolannya masing-masing Dan mereka pun tertawa Nah Di saat mereka tertawa Yusuf dan Nijam Dikagetkan dengan suara anak kecil Yang ikut tertawa Sontak Yusuf dan Nijam Saling bertanya satu sama lain Suara siapa tadi yang Ikut tertawa Tanya Yusuf Iya itu suara siapa Timpang Nijam Sudahlah Itu mungkin suara anak tetangga Jawab Ari Gak mungkin lah Kan rumah tetangganya juga jauh Ucap Yusuf lagi Dan lagi-lagi suara tertawa itu Terdengar lagi Dan sumber suara itu Kali ini datangnya dari samping rumah Yusuf dan Nijam Saling bertatapan Satu sama lain Namun Ari terlihat tenang Seolah tidak takut Dengan suara tertawa Anak kecil itu Dan tiba-tiba Mereka kembali Dikejutkan dengan suara Ayunan di samping rumah Seolah ada yang memainkannya Mengayun Dan makin lama Suara ayunan itu Semakin kencang Ayo kita lihat Ucap Yusuf Sambil mengambil Lampu tempel Jangan sub Ucap Ari Saya penasaran Siapa yang memainkan Ayunan itu Ucap Yusuf lagi Dia adikku Ucap Ari lagi Adikmu Adikmu yang mana Tanya Yusuf Dan Nijam Semakin penasaran Sudahlah Ayo kita tidur saja Ucap Ari lagi Sambil masuk ke dalam rumah Ayo kita tidur Adikku marah Ucap Ari menjelaskan Marah Marah kenapa Tanya Yusuf Yang bingung Dan penasaran Udah kita tidur saja Besok aku ceritakan Ucap Ari Sambil mengajak Yusuf Dan Nijam Ke dalam rumah Dan mereka pun langsung Masuk ke kamar Untuk tidur Keesokan harinya Yusuf Memberanikan diri Menanyakan tentang Adiknya tersebut Kepada Ari Dan menanyakan Namanya Dan tinggalnya Dimana Namun Ari Hanya memberitahukan Kalau nama adiknya itu Bernama Alif Dan berusia 6 tahun Namun saat Yusuf Menanyakan Keberadaan Alif Ari tidak menjawab Dan bahkan Mengalihkan Pembicaraan Dibalik rasa Penasarannya Namun Yusuf Berusaha Untuk tidak Menanyakan hal Tentang Alif lagi Biarlah itu Menjadi rahasia Buat Ari Dan orang tuanya Mungkin saja Ada hal Yang disembunyikan Supaya orang lain Tidak tahu Dan tidak ada Yang tahu Tentang Alif Pikir Yusuf Atau mungkinkah Alif Mengalami Gangguan jiwa Dan tinggal di hutan Yang di belakang rumah Sehingga Alif Hanya datang Di malam hari Pikir Yusuf lagi Di malam berikutnya Di malam ketiga Yaitu malam terakhir Yusuf dan Nijam Nginap di rumah hari Karena besok Mereka harus Segera kembali Ke pondok Di malam terakhir itu Mereka berinisiatif Untuk membuat Api unggun kecil Sambil Membakar jagung Di depan rumah Dan Pangkos Yang membuatkan Api unggunnya Setelah itu Pangkos pun Masuk ke rumah Untuk tidur Ari Yusuf Dan Nijam pun Menggelar tikar Di dekat api unggun tersebut Sambil bercengkerama Mereka pun Membakar jagung Dan juga Ubi jalan Dan tiba-tiba Nijam berbisik Sama Yusuf Kebetulan Nijam duduk Di dekat Yusuf Sementara Ari duduk Agak jauh Dari Yusuf Dan Nijam Sub Lihat Itu ada Anak kecil Di bawah Pohon manggis Bisik Nijam Seperti ketakutan Yusuf pun Menoleh Ke arah Pohon manggis Tersebut Namun Yusuf Tak melihat Apapun Selain Batang Pohon manggis Yang jelas Terlihat Karena cahaya Api unggun Sumpah Sub Tadi aku Lihat ada Anak kecil Di sana Ucap Nijam lagi Ya sudah Ucap Yusuf Singkat Cerita Waktupun Berjalan Dan menunjukkan Jam Sebelas Malam Mereka Pun Segera Masuk Rumah Untuk Tidur Tapi Entah Kenapa Malam itu Nijam Sama Yusuf Tidak Bisa Tidur Sementara Ari Sudah Tertidur Pulas Yusuf Dan Nijam Hanya Saling Diam Karena Mau Ngobrol Pun Takut Mengganggu Ari Pangkos Dan Buyati Yang Sedang Tertidur Karena Kamar Pangkos Dan Buyati Tepat Dekat Kamar Dimana Ari Yusuf Dan Nijam Tidur Lalu Nijam Berbisik Sama Yusuf Minta Diantar Kencing Keluar Yusuf Pun Mengiakan Lalu Mereka Pun Keluar Sambil Membawa Lampu Tempel Yang Ada Di Ruang Tengah Dan Saat Mereka Turun Dari Teras Rumah Mereka Dikejutkan Dengan Kemunculan Anak Kecil Yang Sedang Duduk Didekat Sisa-sisa Api Unggun Yang Masih Menyala Anak Anak Kecil Duduk Sambil Kedua Tangannya Memegangi Lututnya Mata Anak Kecil Itu Seperti Fokus Ke Cahaya Api Unggut Seolah Tidak Melihat Kehadiran Nijam Dan Yusuf Yusuf Pun Mulai Penasaran Dengan Sosok Anak Kecil Itu Dia Kehadiknya Ari Yang Bernama Alif Tanya Yusuf Dalam Hatinya Sambil Berusaha Mendekat Anak Kecil Yusuf Berjalan Dengan Pelan Setelah Dekat Yusuf Pun Memberanikan Diri Untuk Bertanya Dan Memegang Bahu Si Anak Kecil Itu Tapi Tiba-tiba Si Anak Itu Berdiri Dan Mundur Seperti Ketakutan Dek Jangan Takut Ucap Yusuf Meyakinkan Anak Kecil Itu Kakak Mau Tanya Nama Kamu Siapa Tanya Yusuf Lagi Anak Kecil Itu Hanya Menatap Kearah Yusuf Dan Nijam Mata Si Anak Itu Seolah Menandakan Kesedihan Dan Kebingungan Ayo Dibilang Nama Kamu Siapa Dan Kamu Tinggal Dimana Tanya Yusuf Lagi Si Anak Kecil Itu Hanya Berkata Bakar Bakar Buang Yusuf Dan Nijam Saling Bertatapan Karena Tidak Tidak Mengerti Apa Maksud Si Anak Kecil Itu Apanya Yang Harus Dibakar Dek Tanya Yusuf Itu Jawab Si Anak Kecil Itu Sambil Menunjuk Kesamping Rumah Ada Apa Disitu Dek Tanya Yusuf Lagi Ayunan Ucap Si Anak Kecil Tersebut Oh Jadi Ayunan Itu Harus Dibakar Bukankah Itu Ayunan Kamu Dek Tempat Main Kamu Ucap Yusuf Anak Itu Menggelengkan Kepala Lalu Berkata Makhluk Jahat Itu Makhluk Di Ayunan Itu Yang Membuat Aku Seperti Ini Ucap Si Anak Kecil Itu Dengan Nada Pilu Ya Sudah Nanti Besok Akan Kakak Buka Dan Membakar Ayunan Itu Tapi Jawab Dulu Pertanyaan Kakak Nama Kamu Siapa Dan Tinggal Dimana Dek Tanya Yusuf Lagi Ayo Ikut Jawab Si Anak Itu Sambil Berjalan Ke Belakang Rumah Dimana Di Belakang Rumah Tersebut Ada Kebun Yang Ditumbuhi Pohon Besar Dengan Sedikit Rasa Takut Yusuf Dan Nijam Pun Mengikuti Si Anak Itu Dengan Diterangi Lampu Tempel Yang Temaran Namun Cukup Untuk Menarangi Jalan Yang Ditumbuhi Rumput Rumput Liar Lalu Si Anak Itu Berdiri Sambil Menunjuk Ke Suatu Tempat Itu Rumahku Ucap Si Yusuf Dan Nijam Pun Mendekati Tempat Yang Ditunjukkan Si Anak Tersebut Yusuf Dan Nijam Pun Menyebakan Dedaunan Yang Merimbuni Tempat Tersebut Dan Saat Mereka Menyebakan Dedaunan Tersebut Yusuf Dan Nijam Dikagetkan Saat Melihat Kuburan Bertuliskan Nama Alif Bin Ngkos Yusuf Dan Nijam Baru Sadar Kalau Anak Yang Tadi Adalah Arwahnya Alif Atau Adiknya Ari Sontak Yusuf Dan Nijam Menoleh Ke Arah Dimana Anak Kecil Itu Tadi Berdiri Tapi Anak Itu Sudah Tidak Ada Tanpa Pikir Panjang Mereka Pun Berlari Ke Rumah Dan Ternyata Ari Pangkos Dan Buyati Sudah Ada Di Halaman Rumah Mereka Cemas Karena Yusuf Dan Nijam Tidak Ada Di Kamar Bersama Ari Lalu Yusuf Pun Menceritakan Semua Kejadian Bertemu Dan Berbincang Dengan Alif Bahkan Yusuf Pun Menceritakan Keinginan Alif Untuk Membuang Atau Membakar Ayunan Yang Ada Di Samping Rumah Karena Ayunan Tersebut Sudah Ditempati Mahluk Jahat Sehingga Alif Selalu Datang Dan Berkeliaran Di Atas Ajakan Mahluk Jahat Tersebut Dan Pada Akhirnya Pangkos Pun Setuju Untuk Membuka Dan Membakar Ayunan Tersebut Lalu Pangkos Menceritakan Musibah Yang Menimpa Alif Saat Itu Alif Sedang Bermain Ayunan Ayunan Tersebut Seolah Ada Yang Menarik Dari Belakang Sehingga Ayunan Tersebut Mengayun Lebih Tinggi Dan Saat Itu Alif Berteriak Teriak Minta Tolong Lalu Pangkos Dan Buyati Menghampiri Alif Tapi Ternyata Alif Sudah Meninggal Dunia Dengan Leher Terlilit Rantai Tali Ayunan Tersebut Kematian Alif Sangat Tidak Masuk Di Akal Begitulah Ucap Pangkos Menceritakan Kronologi Kematian Alif Anak Musuh Dan Keesokan Harinya Sepakat Ayunan Itu Pun Dibuka Dan Dibakar Dan Setelah Peristiwa Itu Arwah Alif Tidak Pernah Lagi Hadir Menampakan Wujudnya Alif Sudah Tenang Dan Bahagia Dalam Dekapan Sang Pencipta Amin Ya Robbal Alamin Nah Pemirsa Itulah Ceritanya Semoga Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Selamat Bertemu Kembali Di Kisah Kisah Nyata Horror Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh